Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Badua Yang pemirsa guna meningkatkan silaturahmi dan kebersamaan Usai menjalani ibadah puasa Ramadan dan merayakan hari kebenangan Ratusan pendidik dan tenaga kependidikan jenjang SD sekejabatan Banjarmasin Tibur Melaksanakan halal-bihalal di satu hotel di Banjarmasin Momentum halal-bihalal usai menjalani ibadah puasa Ramadan Tampaknya sudah menjadi tradisi bagi para guru SD di kota Banjarmasin Untuk saling maaf-memaafkan Seperti digelar kelompok kerja kepala sekolah dan kelompok kerja guru se Banjarmasin Timur Di satu hotel di Banjarmasin Senin 15 Mei 2023 Moment halal-bihalal adalah sebuah hal budaya di Indonesia Yang mana kita telah melaksanakan puasa Ramadan selama sebulan penuh Dan kita meraih kebenangan di hari Idul Fitri Dan inilah momentum kita untuk saling maaf-memaafkan Semoga segala kesalahan yang kita berbuat Baik sengaja, maupun tidak sengaja Dari perbuatan, sikap penuh japan Marilah kita saling memaafkan Halal-bihalal dalam suasana kekeluargaan itu Juga dihadiri kepala dinas pendidikan Nur Yadi Yang menyambut positif hal tersebut Bahkan harapannya momentum halal-bihalal ini Tak hanya dilaksanakan para guru Banjarmasin Timur Melainkan sebuah guru di kota Banjarmasin Nur Yadi juga berpesan untuk terus semangat dan saling koordinasi Dalam menghadapi kurikulum merdeka belajar Sehingga ke depannya semua sekolah bisa menjalankan Implementasi kurikulum merdeka belajar dengan baik Jadi sudah kami sampaikan disambutan Bahwa dalam langkah menghadapi kurikulum merdeka belajar ini Mereka harus ada koordinasi di dalam Terima di sekolah, komunitas sekolah Dalam langkah untuk memecahkan suatu permasalahan pendidikan yang ada di sekolah Itu yang sangat penting Dan juga komunitas ini bisa dilakukan dengan hukus Ini bisa dilakukan dengan kecamatan Sehingga ini sudah terjalin Mereka sudah terjalin lewat KKG Pada mata pelajar keluarga KKG pada turun kelas lenda KKG pada turun kelas lini Sehingga koordinasi ini harus kita tingkatkan Koordinator pengawas pendidikan Banjarmasin Timur Sri Harmini menyebut halal bihalal ini dihadiri ratusan pendidik Dan tenaga kependidikan Rutin dilakukan setiap tahun Guna meningkatkan jalinan silaturahmi dan kebersamaan Usai sebulan penuh Menjalani puasa Ramadan Dan merayakan hari kemenangan Rutin yang kami laksanakan Kebiasaan tiap tahun adalah hal-hal bihalal Dan hari ini surprise Karena semua tenaga pendidik dan kependidikan dihadirkan Sesuai dengan tema Hati sepakat untuk semua Apa namanya Semua di 42 SD Yang ada di Banjarmasin Timur Akan melaksanakan Rutas di KM 2023-2020 Dalam halal bihalal ini Juga diisi tausia agama Oleh Ustadz Rashid Trido Dilanjutkan hiburan lagu-lagu religi Dari para guru Gugus Banjarmasin Timur Muhail Banjar TV Dari para guru Gugus Banjarmasin Timur